Pak Jokowi, ini dari pembangunan yang masif di Labuan Bajo, ini berapa sih Pak target peningkatan misatawan yang bisa datang di sini? Ini jadi penataan kawasan, ini kan sudah berjalan berapa tahun? Dua tahun. Dan menghabiskan anggar yang tidak sedikit, dari penataan di Pulau Rinca, kemudian penataan di Pelabuhan Lama di Marina, kemudian juga infrastruktur jalan yang dilebarkan dan juga ada yang diperpanjang, kemudian juga memperpanjang runway dan memperluas terminal airport komodo. Saya kira semuanya itu harus dihitung dan harus ada return-nya. Sebab itu, untuk target pertama Labuan Bajo ini harus minimal 1 juta, karena memang airport-nya kapasitasnya seperti itu. Tapi kalau nanti runway-nya sudah diperpanjang, white body bisa masuk, naik lagi ke 1,5 juta. Saya sudah sampaikan ke Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Ini yang harus dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata, oleh Provinsi, Gubernur, oleh Bupati, semuanya bersama-sama. Jangan sampai sampah berteparan di mana-mana, hal kecil-kecil, tapi itu hati-hati. Itu akan dilihat oleh turis, oleh wisatawan musyarakat, dia kembali atau tidak karena itu. Salah satunya karena hal-hal seperti itu, keramaan kita dan melayani wisatawan, itu juga sangat penting. Pak, konsiderasi besaran tarif untuk masuk TN Komodo bagaimana, Pak? Sudah diputuskan? Ini, jadi kita ingin konservasi. Tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbah. Nah, di Labuan Bajo ini beruntung, karena tidak Komodo itu tidak hanya hidup di satu pulau. Ada di Pulau Komodo, ada di Pulau Rinca di sini, ada di Pulau Padar. Nah, yang konservasi, kemarin sudah sepakat semuanya di Pulau Komodo dan di Padadah. Yang untuk wisatawan diberikan di Pulau Rinca, sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk Komodonya. Komodo di Pulau Rinca, dan di Pulau Komodo itu Komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat Komodo, silakan ke Pulau Rinca. Di sini ada Komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap. Tetapi kalau mau apa, saya ingin sekali Pak, lihat yang di Pulau Komodo, ya silakan, tidak apa-apa juga. Tapi ada. Karifnya yang berbeda. Itu, sebenarnya simpel seperti itu. Jangan dibawa kemana-mana. Karena, apa, pegiat-pegiat lingkungan, apa, gue lihat pegiat-pegiat konservasi juga harus kita hargai mereka, masukan mereka. Setelah ini satu lagi Pak, ada lima KSPN yang belum diresmikan, kapan diresmikan Pak? Setelah? Secepatnya semuanya. Semuanya. Tahun ini juga Pak? Secepatnya dari tahun ini. Tapi kalau nanti dilihat, kapasitasnya enggak cukup, dan harus dibangun lagi apa ya, dibangun lagi. Yang paling penting ada hitungan return-nya untuk rakyat, untuk negara. Pak Jokowi, jin satu lagi, mengenai perkembangan penembakan Brigadir Joshua, ini kan mengenai perkembangan penyelidikan penembakan Brigadir Joshua. Ini kan tinggal di buat Kapolri, sudah menemukan CCTV yang kemarin dikatakan cukup hilang. Apakah keadaan, khusus dari Pak Jokowi, ada katus ini terang bener-bener untuk diukap ke publik? Saya kan sudah sampaikan. Saya kan sudah sampaikan, khusus tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.